Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Franti Baineo, NIM 1803-03-0145, kelas C semester 6, jurusan sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya langsung mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, korupsi menurut perspektif sosial. Korupsi terus terjadi dalam struktur kehidupan sosial manusia di sepanjang periode waktu. Korupsi dianggap telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia baik terhadap perekonomian masyarakat maupun terhadap norma dan budaya masyarakat. Korupsi telah menjadi masalah di sebuah negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dikarenakan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia, maka korupsi menjadi musuh bersama yang harus diperantas. Untuk memperantas korupsi berbagai negara termasuk Indonesia telah membentuk negara pemberantasan korupsi. Di Indonesia, lembaga pemberantasan korupsi diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang didirikan tahun 2002 sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Mauro pada tahun 1995, Mau pada tahun 2001, Meon dan Sikat pada tahun 2005, telah banyak menemukan berbagai dampak korupsi terhadap bidang kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Aid pada tahun 2003, mengatakan bahwa korupsi merupakan fenomena yang sulit didefinisikan secara tepat dan komprehensif. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penilaian atau persepsi korupsi yang ada pada setiap kelompok masyarakat. Pada faktanya, korupsi juga berhubungan dengan sejarah dan sistem pemerintah atau negara. Pemahaman oleh masyarakat terhadap berbagai macam dampak korupsi kehidupan manusia diharapkan dapat menciptakan norma dan budaya anti korupsi dalam masyarakat Indonesia khususnya. Yang kedua, definisi korupsi menurut perspektif ekonomi. Dalam perspektif hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi, para ekonomi sejarawan dan ahli politik telah terlibat dalam perdebatan panjang tentang apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan umum mengatakan bahwa korupsi dapat mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Korupsi dapat terjadi karena kualitas pemerintah yang dimana kualitas lembaga pemerintah mempengaruhi investasi dan pertumbuhan sebanyak ekonomi politik lain. Tingginya tingkat korupsi di suatu negara juga dapat menimbulkan hienkast ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui hambatan yang terjadi pada investasi menurut Daman Huri 2010. Yang berikut korupsi menurut perspektif politik dan budaya. Korupsi politik yang tidak hanya melanggar hak-hak ekonomi rakyat tetapi lebih dari itu bisa memporak perandakan perekonomian suatu negara sehingga negara tersebut bersatus negara pilot atau bangkrut. Korupsi dalam perspektif budaya korupsi menjadi sesuatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam sikap hidup sehari-hari. Jika dikategorikan secara berjenjang berlaku seseorang terhadap praktik dimulai dari sangat primis dan anti korupsi. Baik inilah hasil kerja saya sekian dan terima kasih. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.